Di saat pandemi melanda republik ini, hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat lumpuh. Namun hal ini tidak terlalu berdampak ke warga sekitar Gronjong Wariti, karena tertolong oleh kegiatan wisata yaitu dengan datangnya para wisatawan lokal di sekitar lokasi. Gronjong Wariti terletak di Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Letaknya cukup dekat dengan Kampung Inggris Pare, kurang lebih 10 km ke arah barat. Karena dekat inilah tidak sedikit pula anak-anak yang kursus di Pare Kediri ini datang ke tempat wisata Gronjong Wariti ini, selain ke tempat wisata lokal Pare lainnya seperti Goa Surowono dan wisata Gunung Kelut Kediri. Di sepanjang aliran sungai, Gronjong-Gronjong terbentang di sepanjang kanan-kiri aliran sungai untuk melindungi aliran sungai dari longsornya tanah sekitar. Gronjong berasal dari kata Gronjong yang berarti pagar pembatas sungai yang terbuat dari bambu dan diisi dengan batu. Sedangkan Wariti berasal dari bahasa Sansekerta berarti penghidupan, artinya setelah semua tertata rapi dan bersih, akan menjadi sumber penghidupan, pemberian nama tambahan Wariti ini diberikan oleh Sekretaris Desa Mejono, dan kemudian tempat ini dikenal dengan nama Gronjong Wariti hingga sekarang. Gronjong Wariti sebelumnya adalah sebuah sungai mati dan bau. Selain itu, di sepanjang sungai ini juga terkenal sebagai tempat yang angker, karena hal-hal itulah penduduk sekitar tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Namun hal itu berubah 180 derajat, saat salah satu warga berinisiatif mengajak beberapa orang untuk membersihkan sungai dengan alasan kebersihan lingkungan. Awalnya ditertawakan dan dicemoh, namun setelah sungai mulai terlihat bersih, barulah penduduk sekitar mulai peduli dengan menyumbang makanan-makanan kecil dan saling membantu proses pembersihannya, hingga di suatu titik, mereka tidak hanya sekedar membersihkannya, tetapi juga menghias daerah aliran sungai Gronjong Wariti itu dan mendirikan banyak wahana tempat bermain. Kemudian berdirilah sebuah tempat wisata lokal baru yang ikonik, yang menjadi tumpuan ekonomi warga sekitarnya. Area wisata Gronjong Wariti terbentang di sepanjang aliran sungai kurang lebih 1 km, dan obyek wisata utamanya rata-rata selalu berhubungan dengan air. Maka dari itulah ikonik sebagai wisata air dan ramai diperbincangkan di media sosial, sebelum ataupun saat pandemi, tempat ini menjadi unggulan yang dibanggakan oleh penduduk setempat. Banyak sekali hiburan murah yang tersedia di tempat ini, mulai dari warung-warung yang menyajikan jajan pasar tradisional, tempat karaoke sederhana, kolam renang anak, kolam renang dewasa, mandi bola, dan ada kolam ikan terapi yang tiketnya sangat ramah di kantong. Selain itu, wahana hiburan lainnya yang banyak diminati oleh pengunjung antara lain, perahu wisata, balon air, kereta kebun, flying fox, sepeda air, tubing, rafting mini, naik kuda asli, odong-odong, balap mobil remote, rumah balon, perahu mesin, ATV, bandulan mesra, dan berbagai macam permainan anak-anak seru lainnya. Terima kasih telah menonton channel kami, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.